Masih dikabar utama pagi, pebersa ratusan warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat terjerat utang. Anehnya, warga merasa tak pernah mengajukan pinjaman. Muncul dugaan terjadi pembobolan data pribadi yang dijadikan anggunan Kelembaga Pembiayaan Mikro. Polisi pun tengah menyelidiki kasus ini. Sebanyak 407 warga desa Sukabakti, Kecamatan Tarogong, Kidul, Garut, Jawa Barat. Resah, tiba-tiba terlilit utang lembaga pembiayaan mikro dari PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. Besarannya pun bervariasi, mulai 2 juta rupiah hingga 15 juta rupiah per orang. Mereka protes lantaran merasa tak pernah mengajukan pinjaman secara resmi. Diduga para warga ini menjadi korban pembobolan data pribadi dan identitas seperti KTP, NIK, dan Kartu Keluarga. Kepolisian turun tangan mendalami kasus ini. Posko pengaduan dibuka warga maupun lembaga yang merasa dirugikan. Kami sudah lakukan pendalaman terkait dengan dipolsek. Kami juga sudah membuka posko pengaduan dan kami juga sudah buka dipores. Hal ini masih terus dilakukan pendalaman terkait dengan berapa jumlah pasti korban maupun pihak yang dirugikan. Kuat dugaan data identitas KTP, NIK, dan Kartu Keluarga milik warga desa Sukabakti ini diduga dibobol oleh seseorang. Sehingga uang pinjaman ratusan juta rupiah yang dipinjam PNM bisa cair dan dibawa kabur oleh seseorang. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Ya ratusan warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat terjadi utang di saat mereka merasa tidak pernah mengajukan pinjaman. Diduga terjadi pembobolan data pribadi yang dijadikan anggunan ke lembaga pembiayaan mikro. Kita akan mengetahui sebetulnya duduk perkara masalah ini seperti apa. Kita sudah bersama dengan AKP, Deni Nur Cahyadi, Kasat Reskrim, Polres, Garut. Selamat pagi Pak Kasat. Mau konfirmasi ini betul ratusan warga desa ini menjadi korban pembobolan data pribadi? Selamat pagi Pak Terima. Saya dapat ternyata. Baiklah, bahwa benar. Ya, bagian itu, itu pembobolan yang tidak menarik. Baik. Apakah pihak kepolisian sudah mengetahui ini pembobolan datanya melalui apa? Pelakunya sudah ditemukan? Pembobolan yang terjadi di Kedua Kedua Menyarik, ini sudah muka sebuah-sebuah di Kedua Menyarik. Jadi, saat ini belum ada penaduan kami, tapi kami baru memperkenalaman. Memperkenalaman kejadian. Artinya kemungkinan ini karena cybercrime atau cyber security-nya yang kurang canggih atau seperti apa? Sehingga ada pembobolan data cyber? Nah, itu masih kami lakukan kembalaman. Kami bisa saat ini biar tidak ditutupkan. Pak, lalu ini para korban yang datanya digunakan, apakah mereka wajib mengembalikan uang atau justru mendapat perlindungan hukum? Ya, pada kami sampaikan ya, sekarang pada saat ini kan perban banyak tersebaran dan di hari kemarin dari pihak TNN sudah melakukan verifikasi. Pada saat ini sudah melakukan verifikasi sebanyak 299 erat. Jadi yang sudah clear, sampai hari ini sebanyak 299 erat. Baik. Kemudian Pak, apakah pihak kepolisian sudah membagi lembaga PMN? Atau saat ini kami sudah korban dengan mengembalikan TNN seterusnya. Oke. Kira-kira perlu informasi sejauh apa lagi Pak? Apakah semua saksi ini sudah diperiksa? Karena kepolisian ini kami masih hanya melakukan pengalaman, kami yang melakukan pengalaman lebih awal, peralifikasi lebih awal aja. Total pinjaman online dari ratusan warga ini mencapai berapa Pak nominalnya? Apa yang dapat kami sampaikan ya, ini bukan terjadi pinjaman online ya, tapi hanya manual gitu, pinjaman manual saja. Pinjaman manual? Dan untuk, ya pinjaman manual, tapi untuk nilai serugiannya sampai saat ini belum disaksir, karena dari sikap TNN tersebut, Terima kasih informasinya, kita akan kembali memantau perkembangan kasus selanjutnya.